Intro Halo, Halo, Bung Roki. Ngobrol lagi deh, kita lanjutin situasi politik kita di dalam negeri hari ini ya. Saya kok melihat makin beberapa hari di belakang ini, makin lama makin ini, PDIP itu mungkin, saya nggak tahu apakah tepat atau istilahnya itu, mengalami radikalisasi dalam berhadapan dengan Pak Jokowi. Kenapa saya sebut begitu? Kan sebelumnya Hasto minta agar semua menahan diri dalam berhadapan dengan keluarga Jokowi, tapi kan Hasto dan yang lain-lain sekarang sudah nggak keruguran itu ucapan-ucapannya itu. Nah, yang paling akomodatif, kan kita lihat dan coba menampilkan sisi lembut dari PDIP itu kan Puan Maharani. Tetapi Puan Maharani, sejak kemarin itu saya amati juga sudah mulai mengalami radikalisasi. Dia misalnya kepada para relawan menyatakan, jangan takut lawan siapapun termasuk yang pernah menjadi keluarga kita. Ya siapa lagi itu maksudnya kalau bukan Pak Jokowi dan keluarganya? Itu satu diktum yang menunjukkan bahwa Kepak Raja Wali itu betul-betul sedang mengangkasa itu dan melihat dari ketinggian bahwa ada yang membusuk di dalam keluarga PDIP itu. Dan busuknya itu pasti yang dimaksud oleh Puan adalah yang melawan partainya itu Jokowi-Dodo itu. Jadi itu juga menunjukkan di dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan kritis, mesti ada semacam tadi ide radikal itu. Dan Puan mengucapkan dengan bagus bahwa walaupun dia ada keluarga, tapi kalau dia tidak benar maka dia mesti disingkirkan. Nah itu yang kita mau tunggu. Penyingkiran itu artinya pemaksulan. Gampangnya begitu kan? Kan nggak mungkin penyingkirkan segera menjewer Pak Jokowi kan? Jadi kelihatannya kita mesti maksimalkan dengan satu dugaan kuat bahwa PDIP lagi berupaya untuk disebut aja dengan istilah akademis pemaksulan impeachment presiden. Dan itu mungkin dilakukan walaupun masih timbul semacam pro-kontra terhadap kegiatan Mas Hinton dan teman-temannya. Tetapi kita tahu ucapan Puan itu udah di langit-langit. Kemarahan Puan itu dia ucapkan bahkan dengan satu diktum yang orang nggak pernah duga tuh. Kendati pun dia adalah keluarga, tapi kalau dia harus dimusuhi, dia dimusuhi karena berkhianat. Kan itu intinya kan? Jadi prinsip itu yang saya kira baik pada Puan dan Puan akhirnya tumbuh sebagai pemimpin juga tuh. Dan sangat mungkin PDIP berpikir ulang tuh kenapa nggak Puan aja buat gantin ganjar-ganjar terlalu lembek pada Jokowi. Kira-kira begitu. Tetapi ini urusan internal PDIP. Urusan kita adalah menimbulkan semacam politics of hope, harapan bahwa PDIP bisa melanjutkan proses radikalisasi dia itu untuk meminta satu proses politik untuk memulai impeachment presiden. Dan itu masuk akal karena dia bergandengan erat dengan keadaan di Mahkamah Konstitusi yang saya kira juga akan diputuskan bahwa ada kesalahan fatal, kesalahan etik yang optimal dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan karena itu dia mesti dipecat. Dan itu berakibat bahwa yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi itu cacat secara moral, cacat secara hukum, dan berbahaya secara politik. Kenapa? Karena isi putusannya aja udah ngaco kan. Meloloskan seseorang kendaki belum 40 tahun asal dia udah pernah jadi calon, udah pernah memimpin daerah. Kan mustinya keputusan itu berlaku pada semua orang yang pernah memimpin maupun yang nggak memimpin daerah kan. Kan nggak mungkin ada semacam diskriminasi hanya mereka yang pernah memimpin jadi bupati, jadi wali kota yang boleh melanggar prinsip 40 tahun itu. Kan itu artinya, ya kalau dosen gimana misalnya? Kenapa nggak bilang, oh nggak penting 40 tahun itu tetap, kecuali pernah menjadi rektor Universitas Karawang misalnya, atau rektor Universitas Cikampe Indah, atau rektor Universitas Pangerang Selatan. Kan itu yang dikita perlukan kan. Jadi terlihat bahwa keputusan MK itu memang diarahkan hanya untuk Gibran. Itu konyolnya tuh. Jadi terbaca lah. Logika itu dari awal kita tahu. Nah Pak Jimli memeriksa itu. Jadi in line sebetulnya dengan pernyataan Mbak Puan bahwa memang ada pengkhianat di dalam keluarga PDIP. Ya. Nah, ini menarik karena Anda langsung menyinggung soal keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saya kira memang ini paling banyak ditunggu-tunggu orang. Dan kelihatannya juga sikap Mbak Puan itu di posisi lain dari Pak Jokowi juga mengalami radicalisasi juga ketika berhadapan dengan PDIP. Karena saya menyimak pernyataan dari Kaisan, yang sekarang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang dia menyatakan bahwa kendali nanti diputuskan batal, katakanlah begitu, Gibran sebagai calon wakil presiden, maka mereka akan, PSI akan tetap mendukung Pak Prabowo. Dan saya kira ini mulutnya Pak Jokowi sebenarnya yang meminjam Gibran, karena saya gak yakin Kaisan itu punya keputusan politik sendiri. Ya, saya kira ada kecemasan juga pada Pak Jokowi. Nah, itu real kecemasan itu. Karena Pak Jokowi tetap dia tahu bahwa ini ada yang gak benar. Jadi hati Nurani semua terganggu kan. Nah, gangguan itu yang kemudian dieksploitasi oleh masyarakat sipil. Mem, olah-olah pada Jokowi dan keluarga itu melampaui apa yang pernah saya sebut sebagai bajingan tolol. Jadi sebetulnya... Betul-betul diperlihatkan pada puluh, dia bikin kesalahan. Yaitu memanfaatkan kekuasaan secara eksesif untuk mengatur Mahkamah Konstitusi. Kan ini gila dan konyol. Ini sebetulnya suara Kaisang itu ya semacam pengantar untuk pemaafan bahwa bapaknya itu, ayahnya sebagai presiden itu sudah melakukan sesuatu yang keliru. Dan bukan saja keliru, ini kesengajaan. Itu intinya tuh. Jadi publik tidak lagi mau dengar apa argumen dari sana. Dari awal publik tahu ini kesengajaan. Karena keputusan itu hanya diarahkan demi seseorang itu. Bukan demi prinsip imparsial. Ini cuma buat Gibran. Kan itu intinya kan. Dimintakan 40 tahun, tetapi justru yang diizinkan adalah hanya kalau dia pernah memimpin pejabat publik di tingkat wali kota. Itu nggak ada lain selain secara tuntas kita pastikan logikanya bekerja untuk kepentingan Gibran. Dan itu dikenal oleh masyarakat awam, masyarakat kecil pun tahu bahwa itu yang namanya kecurangan. Jadi kata curang itu sudah jadi simbol untuk disempelkan pada Presiden Jokowi. Si curang, si culas. Kan begitu kan? Ya, ya. Oke. Nah, tetapi saya lihat ya. Apa yang dilakukan oleh Kaisa ini, pernyataan-pernyataannya ini, ibaratnya ini seperti membakar perahu. Menggat perahu PDIP ya, Pak Jokowi. Karena apa? Karena sebelumnya dia sudah menyatakan kalau Gibran keluar dari PDIP, PSI akan menampung. Sekarang dia menyatakan kalau Gibran tidak jadi calon wakil Presiden, maka mereka akan tetap bersama Prabowo. Jadi benar-benar mereka tutup rapat-rapat pintu untuk kembali ke PDIP itu. Ya, pintu ditutup rapat, tetapi PSI tidak mungkin jadi sebesar Golkar atau jadi sebesar PAN yang menginginkan Eric Thoyer masih ada peluang atau Erlangga itu. Jadi kalau Gibran dibatalkan, yang akan muncul ada dua nama ini. Eric Thoyer yang memang sudah investasi dari awal walaupun tidak punya partai, tapi bisa dianggap bahwa iya, dia menginginkan jadi wakili Presiden dengan aktivitas yang luar biasa. Lepas dari kritik kita, tapi Eric Thoyer berkeringat sebetulnya. Walaupun keringatnya juga keringat BUMN. Dan demikian juga Erlangga, Hartarto, Golkar itu dari awal menginginkan Erlangga. Jadi kalau Gibran dibatalkan, potensi secara elektoral ada pada Erlangga, Golkar, dan Eric Thoyer. Itu saja. Jadi dia seolah-olah PSI mengatakan, kami masih bisa berperan. Berperan apa? Partai Anda sudah digantikan lambangnya dari bunga mawar ke kulit pisang. Jadi sebetulnya itu intinya. Kita mau mengolok-olok dengan cara apapun, kita baca memang kegelisahan, kecemasan, dan kebibungan istana makin menjadi-jadi. Apalagi Pak Jimli kemarin mengatakan Indonesia ini adalah sudah masuk dalam sistem kerajaan. Dan itu sudah mengarah pada satu proses yang betul-betul akan membatalkan semua ambisi Jokowi. Ya kalau kita lihat sinyal-sinyal dari Pak Jimli, kreatanya akan melakukan langkah-langkah itu. Dan saya kira dia paham gitu kan. Selain tentu sebagai seorang akademisi, dia juga punya prisi semacam itu. Tapi dia, kalau dalam yang sering kita perbincangkan, membaca tanda-tanda zaman. Itu sekaligus kita ingatkan lewat forum ini. Kalau Pak Jimli mengatakan Indonesia adalah sistem kerajaan, tetapi putusannya putusan lembek, itu kita akan bilang iya-iya artinya Jimli bagian dari sistem kerajaan. Bahkan sebagai punak kawan. Kan begitu kan konsepensinya kan. Jadi ya kalau mau tuntas dengan proposal akademis dan di-backup dengan satu imperatif etis, kita percaya bahwa Jimli akan tegak lurus. Karena dia punya kapasitas untuk mengatakan yang ini salah, yang ini benar. Jadi itu sebetulnya. Dan sejarah akan catat bahwa Jimli, Jimli Asidik menyelamatkan kembali Indonesia yang sedang tenggelam dalam feudalisme dan monarki itu. Iya, iya, iya. Jadi dia juga making history, tapi juga history in the making sekarang itu yang terjadi di Indonesia. Iya, jadi kita mau lihat bahwa ya, we are watching the history in the making by Jimli Asidik kira-kira begitu. Dan Pak Jimli tentu mengerti bahwa kalau dia bisa lakukan itu, maka sejarah akan berpihak pada dia. Dan dia akan dielolukan, akan diingat terus, bahkan dunia internasional akan menganggap memang masih ada orang seperti Jimli yang paham tentang konstitusi, paham tentang demokrasi. Karena itu dia layak untuk di-upload, disimbolkan sebagai next leader. Dan Pak Jimli bisa dapat seluruh kapasitas yang ditanam hari ini, dia akan tuai nanti di 2029. Mungkin saya akan pertama yang mencalonkan Jimli Asidik sebagai presiden 2029. Oke, nah ini saya kira, jadi orang sekarang sedang bergelut dengan soal perdebatan, oh ini secara aturan di Mahkamah Konstitusi tidak memungkinkan ada keputusan yang dibatalkan. Saya kira soal-soal gitu itu sudah terampaui, karena kita tahu bahwa mereka kan juga berlindung di balik legal formal, tapi mereka sendiri juga melanggar legal formal. Jadi apa artinya lagi semua aturan-aturan itu? Itu lucu juga. Ada yang masih, iya saya baca itu, ini secara legal, ini nggak ada legalisme di situ. Yang kita mau sekarang adalah kejujuran. Dan kejujuran itu ada di atas segala-legalannya. Dan kehendak rakyat untuk perubahan, termasuk merubah cara-cara etika di dalam Mahkamah Konstitusi, itu menjadi, apa namanya, Suprema Lex itu. Fox Populi Suprema Lex itu. Atau suara rakyat adalah hukum tertinggi kan. Kan itu intinya tuh. Jadi kita ingin sebetulnya supaya Jimli itu memahami buat dia sedang menanam kapasitas untuk bangsa ini dan untuk reputasi dia di 2029. Ya, saya kira Pak Jimli sudah paham soal itu. Cuma dia sedang mencoba dengan beri sinyal-sinyal itu seperti apa yang dilakukan Mahfud Urullah. Sering memberikan bocoran-bocoran kepada publik gitu untuk supaya dia disupport oleh publik. Karena dia tahu bahwa situasinya sekarang itu penting sekali dukungan publik terhadap keputusan yang akan diambil oleh Majelis Formatan Mahkamah Konstitusi. Iya, saya support itu dan udah kita anggapnya terang-terangan bahwa Pak Jimli memang juga sedang menabung modal sosial dan modal akademis untuk satu proses berikut, pemilu-pemiluan. Tapi itu nanti orang bilang, ya itu demi-hidung. Enggak, justru ketika Jimli berpikir bahwa dia harus investasi sejak sekarang maka dia mulai tanam bibit-bibit etika dalam politik kita. Kan itu prinsip yang bagus sebetulnya. Jadi Pak Jimli udah gak usah sensi kalau orang bilang Anda punya kepentingan 2020-2021. Bilang aja, memang saya punya kepentingan. Karena itu sejak sekarang saya investasikan kapasitas saya untuk mengembalikan publik etik. Gampang. Ya, so, oke. Ini saya udah jadi jurkam Jimli ini. Tapi saya kira ini jurkam akal sehat. Karena Pak Jimli juga waktu itu kan menyatakan bahwa akal sehat di Indonesia itu sudah hilang. Yang ada akal bulus dan akal hulus. Baik, Bung Roki. Buat kita, awal stand kita disini ya. 0%. Ini stand Mura kita. Oke. Terima kasih, Bung Roki. Yup. Terima kasih, Bung Roki.